Oke, selamat malam semua. Oke, disini malam ya. Sebelumnya saya mengucapkan taniah kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana telah menjadi Padana Mentri Malaysia yang ke-8. Bermula daripada hari ini mungkin. So, saya membaca tentang-tentang Akbar tadi. Apa yang mengherankan saya kenapa orang PKR ataupun orang amanah ataupun orang dari Pakatan Harapan sendiri komponennya ataupun di EPI tidak menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin ini tadi. Saya begini siapapun yang jadi Padana Mentri itu adalah calon terbaik apalagi sudah dipilih oleh yang di Petuan Agung kita. Dan sebagai rakyat biasa saya juga melihat Tan Sri Muhyiddin Yassin seorang yang abak kelibat dan dia juga tidak mempunyai masalah dalam politik selama ini. dan daripada segi pengalaman dia juga punya pengalaman yang luas. Dia juga sudah pernah menyandang jawatan-jawatan tertinggi negara seperti menjadi menteri besar menjabat menteri di pejabatan Perdana Mentri seperti memegang portfolio menteri yang terakhir ini pun dia pegang menteri keselamatan dalam negeri dan sebelum keluar UMNO pun dia sudah memegang jawatan timbalan Perdana Mentri. So apa yang mengatakan beliau tidak layak disitu saja dan pengaruh politik dia pun baik dan dia juga di kawasan dia juga dia juga sebagai tokoh yang bagus So saya heran kenapa Pakatan Harapan tidak terus menyokong dia sebagai wakil dan tidak menjadi masalah panjang seperti ini kalau memang dia berkelayakan tapi sekarang Pakatan Harapan sudah tidak ada jadi yang saya maksudkan yang sebelum ini maksudnya nah dan sekarang ini kenapa anggota PKA anggota DAP dan amanah tidak mau menyokong beliau padahal beliau juga seorang yang bagus dan kalau memang itu kehendak rakyat ataupun yang dipertuan agung kenapa tidak teruskan dengan cara yang baik tidak payah lagi bertelagah seperti ini dan seperti yang saya lihat seperti ini kan sudah menjadi satu isu dan satu masalah kepada negara bila benda ini makin berlanjutan rakyat semakin gusar dan ekonomi semakin merundung dan pelabur pelabur-pelabur asing juga tidak mau masuk ke Malaysia kena pola politik kita yang kesana kemari seperti ini jadi apa yang saya nak pertanyakan itulah so kenapa apa yang tidak baiknya dari Tan Sri Muhyiddin Yassin ini kepada PKA kepada Pati Amanah kepada DAP sedangkan selama ini mereka berkahinan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin ini sebabnya mereka masih di grup yang sama yaitu di Pakatan Harapan nah kalau isu kita nak suruh Datuk Tun Dr. Mahathir lagi untuk menjadi Perdana Menteri ini kan kepercayaan orang lain maksudnya kepercayaan Parlimen juga kan jadi anggota Parlimen berkendakkan siapa sebenarnya sedangkan daripada pihak Anwar sendiri pun Anwar Ibrahim Dato' Sri Anwar Ibrahim pun tidak cukup nah daripada yang lain pun sama seperti itu ya dan kalau dah macam itu kenapa tak satukan saja hari itu teruskan naikkan saja kalau dah dapat daripada sokongan macam ini daripada pihak lawan pun lebih suka kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin kenapa tidak diteruskan sahaja kenapa nak bertelagah lagi panjang-panjang sampai sekarang ini pun masih nak mempertikaikan keputusan sedangkan kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak bergabung dengan UMNO dan PAS dia juga tidak berkekuatan kuat tapi kalau anda terus menyokong dia jadi tidak perlu menggunakan hikmat daripada UMNO dan PAS itu sudah cukup dan tidak ada perpecahan berlaku banyak di dalam parti politik so sekarang ini perpecahan berlaku dan akibatnya kepercayaan pelabur asing mungkin akan menurun ke Malaysia sebelum-sebelum ini pun pelabur asing sudah melabur ke negara-negara jilan yang lain seperti ke Indonesia di Kemboja di Vietnam seperti Filipin itu semua mereka semua pergi ke negara-negara ini karena pola politik kita ini tidak menentu untuk beberapa tahun ini dan kalau menurut saya lebih baik disokong saja untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri karena tempoh untuk menjadi Perdana Menteri lagi pun tidak lama cuma tiga tahun tiga tahun tidak begitu lama untuk seorang ahli politik nah dan selepas itu pilihan layar PAU ke-15 jika rakyat menilai siapa lagi yang layak itu tergantung kepada rakyat dan sebagai ahli politik yang lain yang sudah mendapat kemenangan dan dapat mandat daripada rakyat kenapa di belakangkan cerita rakyat yang kemarin janji-janji manis anda kepada rakyat dengan menggunakan logo parti anda masing-masing untuk mendapat kemenangan sekarang anda sudah menang tapi tidak memenuhi janji itu malah ada yang lompat parti ada yang begitu begini ada yang ya sudah melihat kuasa itu sepertinya tidak lagi memikirkan rakyat yang ada so kami sebagai rakyat inginkan kepastian itu itu saja oke dan saya harap teman-teman yang menonton video ini tolong bagi komen komentar di bawah ini biar kita sama-sama memikirkan kenapa PKR PKR DAPI dan amanah tidak mau menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin ini sebabnya kenapa itu yang menjadi persoalan kepada rakyat seperti saya sampai hari ini saya harap teman-teman yang lebih bijak di luar sana yang dapat menceritakan ke saya apa itu boleh komen di bawah saya dapat melihat komen itu dan saya boleh berpikir oh ini sebabnya oke so sekian dari saya saya harap teman-teman di luar sana dan saya berharap ahli-ahli politik Malaysia tidak menggunakan kuasa mereka untuk hanya sekadar politik mereka ingatlah kepentingan kami sebagai rakyat oke sekian dari saya terima kasih so bye-bye terima kasih selamat menikmati